Tribuners, kita masih terkait aksi unjuk rasa, sejumlah aktivis mahasiswa di Kuningan yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam juga melangsungkan aksi penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah pusat terpantau di lokasi sejumlah mahasiswa dengan membawa atribut spanduk bertuliskan berantas mafia migas dan menolak kenaikan harga BBM serta banyak juga pernyataan melalui pesan tulisan lain Ketua HMI Cabang Kuningan Toto Sunarta mengatakan komposisi HMI merupakan bagian dari masyarakat yang berperan melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Informasi lebih lengkapnya Saudara Ahmad Ripai Wartawan Tribun Cirebon tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan informasi selengkapnya untuk Anda Selamat siang Ripai silahkan dengan laporannya Baik Tila dapat saya sampaikan untuk aksi daripada aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Sabang Kuningan ini melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik Aksi tersebut berlangsung di depan gedung DPRD Kabupaten Kuningan yang sempat membuat arus lalu lintas mengalami perubahan hingga petugas kepolisian melakukan rekayasa Di aksi penolakan kenaikan BBM yang berlangsung cukup damai mendapat pengawalan dari petugas kepolisian juga dihadiri langsung oleh sejumlah anggota DPRD terutama Ketua Komisi 2 yaitu Muhammad Apifir Mansa Dalam aksi yang dilakukan oleh aktivis HMI Kuningan ini mereka melakukan penuntutan terhadap kebijakan pemerintah dengan rencana kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik Dalam hal ini mereka juga menuntut kepada anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk menembuskan aspirasi penolakan ini ke pemerintahan pusat Hal itu diterima oleh Ketua Komisi 2 Kabupaten Kuningan yaitu Muhammad Apifir Mansa juga didampingi oleh Yaya dari Praksi PKS kemudian didampingi juga oleh Ibu Saudresna Septyani dari Praksi Golkar Dalam aksi tersebut petugas polisi tetap melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan tuntutan-tuntutan untuk tidak sampai menyelesarakan masyarakat di Kabupaten Kuningan Kemudian petugas kepolisian juga memberikan pelayanan dengan membagi-bagikan kopi segar dan siap saji kepada para pendemo usai dilakukan pelaksanaan aksi tersebut Demikianilah yang saya dapat sampaikan Terima kasih banyak Ahmad Ripai Wartawan Tribun Cirebon melaporkan sodara Ripai juga telah menghimpun wawancara yang dilakukan dengan Wakap Polres Kuningan Kombal Syamsul Bagya Bahtiar Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda Kita mencoba mempasilitasi apa yang menjadi pesan dari aksi ini dengan mempasilitasi adanya troklin dari angkota DPRD Semoga ada yang masih suatu saat ini bisa sampai ke waktu lagi Artinya sudah dimaafkan juga Pak tadi gesekan terjadi Saya memaafkan Hal itu kan mungkin ya Ada yang unik bagi-bagi kopi itu gimana Pak? Karena kan ini adik-adik kita juga Sedangkan bagian masyarakat peningan Yang menurutkan kepada mereka mungkin mereka capai Misalnya tadi kan cuma ada akwa Kita cari yang merasa sedikit Seperti kopi-kopi Emang spontanitas ya Pak? Seperti spontanitas ya Pak? Seperti spontanitas tadi Dari Pak Kapolres menyampaikan adik-adik Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!